selamat menikmati Halo Sobat, yuk jalan-jalan sejenak untuk menghilangkan penat tapi tetap jalani protokol kesehatan seperti pakai masker pokoknya ikuti semua aturan pemerintah agar kita terjaga dari virus corona ngomong-ngomong soal virus yang lagi ngetrend sekarang kalau dijadikan judul youtube ada kemungkinan kalau monetisasi nanti dolarnya akan berwarna merah atau bahkan warna hitam makanya judul video kali ini saya gak pakai nama itu biar aman emang kurang ngajar nih makhluk yang bernama corona atau covid bikin geras aja dan dibikin ribet gitu gue bayangin aja kalau kemana-mana harus pakai masker jaga jarak cuci tangan nyampe rumah harus segera ganti baju baju pun harus segera dicuci kalau dulu sebelum si jahat 6 corona dateng pergi tinggal jalan gak harus ribet nyiapin masker dan sebagainya ya harus gimana lagi mau tidak mau harus kita jalanin dan hadepin yang penting hati-hati jaga kesehatan dan yang terpenting ikutin semua aturan pemerintah bahkan diberitakan akan ada corona varian terbaru yang ini aja belum minggat dateng lagi yang baru pada bulan desember tahun 2020 yang lalu berbagai media nasional dan internasional melaporkan kemunculan varian baru virus corona varian virus corona ini pertama kali ditemukan di negara inggris dan mendorong peningkatan penularan penyakit peristiwa ini tentu membuat seluruh negara gempar termasuk Indonesia varian baru virus corona ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat termasuk saya apa sih yang menyebabkan virus tersebut bermutasi dan apakah varian baru ini lebih berbahaya dari sebelumnya atau yang sekarang ini dan tentu apakah vaksin tetap bisa diandalkan untuk mencegah varian baru virus corona ini dikutip dari harian hopkin medicine varian virus terjadi jika ada perubahan mutasi pada gen bahwa sifat virus seperti virus corona yang berevolusi dan berubah secara bertahap perbedaan geografis cenderung menghasilkan varian yang berbeda secara genetik nah kayak di kita Indonesia ini orang ditemukannya di Inggris yang emang beda benar-benar beda geografisnya kok bisa ke Indonesia ya ya tentu bisa lah karena mungkin dibawa oleh para turis atau para warga Indonesia yang kebetulan berkunjung ke Inggris makanya sobat semuanya lebih hati-hati lagi mungkin varian yang baru ini kalau ini benar mungkin lebih galak semoga-moga sih enggak benar dan cukup lah satu aja varian virusnya dan mutasi pada virus termasuk virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19 bukan hal baru atau tidak terduga semua virus bermutasi seiring waktu hal ini mirip dengan virus flu yang sering mengalami perubahan struktur genetik itulah sebabnya dokter menyarankan setiap orang sekarang mendapatkan vaksiflu baru setiap tahunnya melihat beberapa varian virus corona yang berbeda dari virus yang pertama kali terdeteksi di China bahwa satu versi mutasi dari virus corona terdeteksi di Tenggara Inggris pada September 2020 varian itu sekarang dikenal sebagai B.1.1.7 dengan cepat menjadi versi paling umum dan infeksi virus corona yang menyerang di Inggris hal ini terhitung sekitar 60% dari kasus covid-19 baru pada bulan Desember 2020 varian lain juga muncul di Afrika Selatan, Brazil, California, dan daerah lain bagaimana dengan Indonesia? peristiwa mutasi virus corona membuat sifat dan karakteristiknya berbeda dari virus induk atau virus yang awal ada yang lebih cepat menular ada yang memiliki tingkat keganasan lebih lemah dan sebagainya misalnya strain virus baru corona yang ditemukan di Inggris, Jepang, Afrika Selatan, dan Brazil varian baru ini bisa terjadi di mana saja termasuk di Indonesia organisasi kesehatan dunia WHO memperkirakan varian virus baru ini 50 hingga 70% lebih menular daripada aslinya dan organisasi kesehatan dunia WHO menyebutkan varian baru virus corona di Inggris sudah terdeteksi di 60 negara nah ini termasuk Indonesia atau bukan tinggal kita lihat saja nanti beritanya versi pemerintah yang terbaru yang penting kita selalu waspada varian baru virus corona juga menjadi perhatian khusus dan kekhawatiran pakar epidemiologi Indonesia dari Griffith University yaitu Bapak Diki Budiman melansir dari laman kompas.com Pak Diki menyampaikan kekhawatirannya akan timbulnya strain baru made in Indonesia yang akan memperburuk situasi pandemi di negara kita ini hal itu ia sampaikan ketika membahas penuhnya fasilitas rumah sakit di sejumlah kota Indonesia saat kasus infeksi virus corona terus meningkat kemunculan strain virus baru di Indonesia bukan masalah akan muncul atau tidak namun hal ini hanya menjadi masalah waktu kemunculan varian baru virus corona diawali dari tidak terkendalinya kondisi pandemi saat penanganan dan penyebaran virus tidak sebanding maka banyak pihak yang kewalahan nah saat itulah infeksi semakin banyak semakin banyak orang terinfeksi artinya semakin banyak virus semakin banyak virus menginfeksi manusia artinya dia semakin banyak yang bereplikasi di dalam tubuh manusia itu keterangan Pak Diki itulah yang perlu diketahui mengenai penyebab munculnya varian baru virus corona tentunya hari ini dapat menambah kekhawatiran di tengah pandemi yang belum kunjung berakhir dari mulai tahun yang lalu kalau tidak salah sekitar bulan Maret atau April ya virus corona menjajah Indonesia dan sampai saat ini sekarang ini Indonesia belum terbebas dari virus dan akan muncul lagi virus yang berbeda usaha pencegahan dengan mematuhi protokol kesehatan harus tetap berlanjut hingga semua orang mendapatkan vaksin meskipun setelahnya tampaknya untuk saat ini mematuhi protokol kesehatan adalah cara yang terbaik untuk mencegah untuk melindungi diri keluarga dan orang terdekat makanya Sobat kalau kita sebagai warga negara yang baik tentunya semua aturan pemerintah disikapi dengan positif jangan dijadikan suatu beban memang sih saat ini kita terbebani dengan aturan-aturan yang riwek aturan-aturan yang bikin ribet aturan-aturan yang bikin gondok tapi semua itu demi kebaikan kita karena saat ini corona atau covid-19 sudah merasuki ke seluruh sendi-sendi kehidupan manusia di Indonesia bukan Indonesia saja sih seluruh dunia menurut wakil menteri kesehatan dokter Dante Saxono mengungkapkan ada dua kasus varian baru corona B117 yang ditemukan di Indonesia tuh kan udah nyampe ke Indonesia yang terbaru memang ke Indonesia laku banget laporan ini dimungkan bertepatan dengan setahun pandemi corona di Republik Indonesia varian corona Inggris B117 ini sebelumnya sudah menyebar di setidaknya 60 negara berdasarkan catatan organisasi kesehatan dunia WHO varian corona Inggris B117 yang diakini 70% lebih menulat ini juga merebak di Singapura dan India namun gejala covid-19 yang dilaporkan beberapa pasien yang terkena varian corona B117 ini berbeda dengan biasanya para pakar Inggris menemukan pasien corona baru-baru ini lebih umum mengalami gejala covid-19 kelelahan di awal terpapar kelelahan akibat infeksi covid-19 varian terbaru ini disertai dengan rasa pusing alasan pasien corona bisa mengalami gejala ini salah satunya disebabkan adanya stokin dalam sistem kekebalan tubuh respon dari reaksi infeksi yang menyerang tubuh efek samping melawan patogen dapat membuat tubuh merasa relah terus-menerus selain itu gejala covid-19 neurologis seperti pusing kelelahan hingga mual juga ditemukan pada pasien corona di Inggris selain itu gejala covid-19 neurologis seperti pusing kelelahan hingga mual juga ditemukan pada pasien corona di Inggris sulit membedakan gejala ini dengan penyakit lainnya lantaran bisa juga dibicu kondisi lain namun satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat muncul gejala covid-19 yaitu mual hingga pusing di awal terpapar adalah istirahat yang cukup dan mengatur pola makan yang baik dan tentunya makanan-makanan yang bergisi yang bisa menambah imun kita sebisa mungkin menghindari lebih dulu olahraga berat nah bagi sobat yang suka olahraga kalau ada indikasi yang saya sebutkan tadi ya kuranginlah olahraga tunda dulu olahraganya gaya ya gue ngomongnya gaya pakat kesehatan aja ikatan dokter indonesia atau ini menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap varian baru virus corona ini ada varian jenis baru lagi kalau tadi ada b117 ini ada virus corona n439k nah ini ditemukan juga belum lama dan pemerintah mengumumkan varian b117 dan di dunia telah terdapat varian baru lagi yang berkembang ditemukan di Inggris ini yaitu tadi n439k kata ketua IDI Daeng M Fakih dalam keterangan tertulis Rabu 10 Maret 2021 yang dimuat di kompas.com varian ini sudah ditemukan di 30 negara dan dinilai lebih pintar dari virus corona yang ada sebelumnya waduh banyak ya jenis-jenis virus kayak jenis jenis kendaraan aja varian n439k ini ternyata lebih smart dari varian sebelumnya karena ikatan terhadap reseptor ACE2 di sel manusia lebih kuat dan tidak dikenali oleh poliklonal antibody yang berbentuk dari imunitas orang yang pernah terinfeksi katanya dengan adanya temuan tersebut IDI mengimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi-lagi protokol kesehatan makanya sob ikutilah biar kita sehat kecuali kalau sobat nggak pengen sehat ya monggo tabrak aja aturannya mutasi n439k pertama kali terdeteksi di skotlandia pada Maret 2020 lalu sejak saat itu garis keturunan kedua B1258 telah muncul secara independen di negara-negara Eropa lainnya sampai pada Januari 2021 varian ini terdeteksi di lebih dari 30 negara di seluruh dunia dilansir dari BBC 27 Januari 2021 mutasi ini ditemukan pada sekitar 500 sampel yang diambil dari pasien di skotlandia tetapi pada bulan Juni penyebaran berkurang berkat pembatasan atau lockdown yang ketat varian yang membawa mutasi ini juga menunjukkan beberapa resistensi terhadap antibody yang diambil dari pasien yang telah pulih dari virus ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan virus untuk menyebabkan infeksi berulang karena kalau udah resistensi dikasih obat aja biasanya nggak mempan kecuali kasih dosis yang lebih tinggi nah ini bisa berbahaya dalam jurnal sel peneliti menganalisis pengikatan lebih dari 440 sampel serum poliklonal dan lebih dari 140 antibody monoklonal dari pasien yang pulih mereka menemukan bahwa pengikatan proporsi antibody monoklonal dan sampel serum secara signifikan berkurang oleh NA39K serta yang paling penting ternyata mutasi n439K ini memungkinkan pseudovirus menolak netralisasi oleh antibody monoklonal yang telah disetujui oleh badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat yaitu VDA jadi kesimpulannya ada kemungkinan bahwa varian baru NA39K ini tidak bisa diatasi dengan vaksin covid-19 yang ada sekarang kemarin aja belum lama ini para ahli kesehatan di seluruh dunia baru saja menemukan vaksin antivirus covid-19 ini belum 100% di berikan ke warganya sekarang sudah muncul varian baru virus yang lebih ganas dan tentunya vaksin yang baru aja ditemukan dan dalam rangka pendistribusian sekarang ini disinyal alir itu tidak mempan dengan virus varian terbaru PR buat sobat semuanya kalau pengen menemukan vaksin terbaru sekarang berlomba-lomba bikin penelitian semoga aja penelitian para sobat semuanya ini bermanfaat bagi kehidupan manusia di seluruh dunia seperti diberitakan kompas.com di Jumat 12 Maret 2021 tidak ada ciri atau gejala khusus dari varian N439K ahli biologi molekuler Indonesia yaitu Bapak Ahmad Utomo mengatakan meskipun dianggap lebih pintar daripada virus Corona yang ada sebelumnya tetapi Pak Ahmad mengatakan sejauh ini tidak ada ciri khususnya tidak ada ciri khusus dari sisi dampak gejala penyakit pasca terinfeksi kata beliau jadi ini tantangan buat kita semua buat sobat semuanya dimana ternyata virus covid ini belum usai menyerang bangsa kita ih keren kalimatnya pakai menyerang habis pakai apa orang ternyata kita tidak mampu untuk mengusir atau memberikan apa ya mereka jerak jerak virus Corona yang jerak masih saya tidak apa biar tidak bercokol di Indonesia biar cepat pergi tapi segala upaya pemerintah sudah diberikan segala upaya pemerintah sudah mencari cara gimana caranya agar ini berakhir tapi kenyataannya sampai saat ini belum nah malah akan muncul varian-varian terbaru tentunya lebih mak jeleb lebih ganas dari varian sebelumnya yaitu covid-19 ya semoga aja kita banyak doa kepada Tuhan yang Maha Esa yang memberi kehidupan bagi kita agar bangsa Indonesia terbebas dari yang namanya patepluk ini yang namanya virus Corona apapun variannya agar cepat pergi dan Indonesia bebas dari segala macam penyakit kalau sudah begini kita hanya bisa berusaha agar pandemi ini cepat berakhir dan Indonesia dapat pulih kembali mungkin satu-satunya cara yang dulu di covid-19 kita selalu ditengungkan untuk jaga jarak pakai masker kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah kalau pun harus keluar rumah karena ada kepentingan yang mendadak itu pun kalau sampai rumah harus segera ganti baju dan bajunya juga harus segera dicuci nah sekarang dengan munculnya varian-varian Corona yang terbaru ini ada imbuan dari para ahli untuk mengurangi kegiatan di ruang yang ber-AC para peneliti pun mengimbau pada pemerintah dan masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan melalui 3T dan 5M lebih lanjut untuk mewaspadai penyebaran virus ini masyarakat juga diminta untuk menghindari aktivitas di ruang tertutup ber-AC dalam durasi atau waktu yang lama dan hal ini karena ventilasi udara di ruangan yang ber-AC dianggap buruk nah ini para sobat semuanya terutama kalau di kantor atau mungkin di rumah bisa dihindari ya udah cabut aja AC nya yang di rumah malah bagus bisa mengurangi biaya listrik tapi kalau di kantor kadang enggak sama kita pengennya enggak ber-AC tapi temen kita di samping kita pengennya yang ber-AC karena enggak tahan hidup di negara tropis selesai pengennya yang dingin-dingin terus nah dan virus hanya berputar di dalam ruangan tersebut kalau yang ber-AC ini akan tetapi jika terpaksa berada di ruangan yang tertutup dengan ber-AC maka jangan lupa untuk tetap menjaga jarak aman serta gunakan masker dengan baik dan benar nah mungkin kalau di apa tempat kerja kalau duduknya berdekatan ya tinggal di jauhin aja seolah-olah jangan lebih deket gue takut ada virus corona lewat bukan ada virus yang nempel di temen kita nanti pada tersinggung lo dimusuhin seluruh kantor kan gawat nanti tepat di tempat di tempat kemurin 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 harus disadari oleh kita semuanya bahwa pencana ini Bencana tahun ini Yang dari awal tahun 2020 Sampai sekarang Belum ada tanda-tanda berakhir Segala upaya Segala usaha Dan anjuran-anjuran Yang diberikan oleh pemerintah Dan untuk kebaikan kita semuanya Tentunya harus kita sokong bareng-bareng Hindari atau tinggalkan ego-ego kita Yang mungkin tidak setuju Atau tidak sesuai Atau bahkan mungkin Tidak suka dengan Pemerintahan Ya Tidak usah Diterusin Yang seperti itu Hilangkan Tidak usah dipupuk atau ditumbuhkan Yang lebih Tinggi atau lebih gawat Sekarang saatnya kita bersatu Bareng-bareng bersama-sama Untuk melawan penjajahan Pasukan virus corona Agar bangsa kita Bangsa Indonesia Cepat pulih Dan cepat berakhir Dari virus corona Atau COVID-19 ini Agar kita bisa hidup Nyaman Bisa pergi kemana-mana Bisa ke tempat wisata Dengan tidak Dibebani dengan aturan Yang meribetkan Dan sebentar lagi juga Kita akan memasuki Bulan Suci Ramadan Tentunya Dengan bulan tersebut Kita juga Ada was-was Akan muncul Aturan-aturan baru Dari pemerintah Yang membuat Kita Jadi Semakin Susah Untuk beribadah Terutama Buat saya Dan buat sobat semuanya Yang beragama Islam Karena Sudah Apa namanya Belajar dari Dari tahun lalu Kalau Pas Ibadah Bulan Suci Ramadan Sampai Idul Fitri Solat Id Dan Diteruskan dengan Apa namanya Kegiatan Mudik Itu biasanya Muncul aturan-aturan Yang bikin kita Bikin Apa Bikin jengkel Disini tidak boleh Disitu tidak boleh Saya yakin Pemerintah Melakukan itu Hanya untuk Kebaikan kita Agar virus Tidak menyebar Tapi kan Tentu kita Sebagai warga Yang harus Menjalani aturan tersebut Dibikin jengkel Karena tidak Bisa bebas Melakukan hal tersebut Padahal Apa namanya Ibadah Kemudian mudik Dan sebagainya Itu Kegiatan Yang emang Tiap tahun Ada Dan kita Kadang Harus Mengikuti Atau Harus Menjalankan Karena sudah Tradisi Atau Kebiasaan Kalau tidak Ditakukan Kayaknya Ada yang Kurang Gimana Apalagi Kita sebagai Orang Berantau Yang orang Tuhanya Ada di Kampung Di daerah Pasti Pengen Banget Kangen Banget Di momen Hari Lebaran Untuk Sujud Untuk Sungkem Di depan Atau Di Bawah Kaki Orang Tua Kita Semoga Bencana Ini Cepat Berakhir Terima kasih Buat Sobat Semuanya Yang Telah Mendengarkan Celotehan Saya Yang Tidak Beraturan Dan Tentunya Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Like Dan Subscribe Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax